Intro Salam kasih Kristus menyertai kita Senang sekali kita jumpa di gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari Jadikanlah membaca Alkitab, membaca firman Tuhan sebagai kesukaan bagi kita Dan firman bilang orang yang kesukaannya merenungkan tawrat Tuhan siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di depan aliran air Apa saja yang diperbuatnya berhasil Dan karena itu kita akan baca firman Tuhan dari Alkitab sebelum membaca hari berdoa Ya Bapak, tuntunlah hambamu untuk membacakan firmanmu dari Alkitab saat ini Dan semua yang mengikuti bacaan firman Tuhan ini Dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Kita ada di hari ke-134 Dan di hari ke-134 ini Kita akan membaca dari dua tawari pasal 24 Sampai pasal 27 Begini dikatakan Yoas berumur tujuh tahun pada waktu ia menjadi raja Dan empat puluh tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Sibiah dari Bersebah Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup imam Yoyada Yoyada mengambil dua orang istri bagi dia Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan Ia mengumpulkan para imam dan orang lewi dan berkata kepada mereka Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda Dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel Untuk memperbaiki rumah alamu setiap tahun Lakukanlah hal itu dengan segera Tetapi orang lewi itu tidak melakukannya dengan segera Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada Dan bertanya kepadanya Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang lewi Untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak Yang dikenakan Musa hamba Allah itu Kepada jamaah Israel Untuk kemah tempat hukum Allah Sebab anak-anak Atalia Perempuan fasik itu Telah membongkar rumah Allah Bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan Untuk para baal Sesudah itu raja memerintahkan Supaya dibuat sebuah peti Dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan Lalu menyuruh Mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem Bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak Yang dikenakan Musa hamba Allah itu Kepada orang Israel di Padanggurun Maka bersuka citalah semua pemimpin dan seluruh rakyat Mereka datang membawa pajaknya Dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh Setiap kali peti itu dibawa masuk Untuk diperiksa oleh orang-orang lewi atas nama raja Dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya Maka datanglah panitrah raja dan kuasa usaha imam kepala Mengeluarkan isi peti itu Kemudian mereka mengangkat peti itu Lalu menaruhnya pula di tempatnya Demikianlah mereka lakukan setiap kali Dan banyaklah uang yang dikumpulkan Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu Kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu Untuk membaharui rumah Tuhan Juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka Mereka membangun kembali rumah Allah Menurut keadaannya semula dan mengokokannya Setelah mereka selesai Mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan Yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian Perkakas-perkakas untuk korban bakaran Juga kecawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak Sepanjang umur Yoyada Korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan Yoyada menjadi tua dan lanjut umur Lalu matilah ia 130 tahun umurnya ketika ia mati Ia dikuburkan di kota Daud Di samping raja-raja Karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel Terhadap Allah dan rumahnya Sesudah Yoyada mati Pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja Sejak itu raja mendengarkan mereka Mereka meninggalkan rumah Tuhan alam nenek moyang mereka Lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka Supaya mereka berbalik kepadanya Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka Tetapi mereka tidak mau mendengarkannya Lalu roh Allah menguasai Sakarya Anak imam Yoyada Ia tampil di depan rakyat Dan berkata kepada mereka Beginilah firman Allah Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan Sehingga kamu tidak beruntung Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan Ia pun meninggalkan kamu Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia Dan atas perintah Raja Mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan Raja Yoas Tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada Ayah Sakarya itu terhadap dirinya Yang membunuh anak Yoyada itu Yang pada saat kematiannya berseru Semoga Tuhan melihatnya Dan menuntut balas Pada pergantian tahun Tentara Aram maju Menyerang Yoas Dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem Dari bangsa itu Semua pemimpin habis dibunuh mereka Dan segala jarahan dikirim mereka Kepada Raja Negeri Damsik Walaupun Tentara Aram itu datang dengan sedikit orang Namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas Ketika mereka pergi daripadanya Mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia Karena darah anak imam Yoyada itu Lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya Ia mati dan dikuburkan di kota Daud Tetapi tidak di pekuburan Raja-Raja Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia Ialah Sabat Anak Simiat Perempuan Amon Dan Yo Sabat Anak Simrit Perempuan Muab Tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia Serta tentang perbaikan rumah Allah Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja Maka Amasya anaknya menjadi Raja menggantikan dia Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi Raja Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan Hanya tidak dengan segenap hati Segera sesudah Kuasa kerajaan itu koko di tangannya Dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh Raja Yaitu ayahnya Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya Melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat Yakni Kitab Musa Dimana Tuhan telah memberi perintah Janganlah ayah mati karena anaknya Janganlah juga anak mati karena ayahnya Melainkan Setiap orang harus mati Karena dosanya sendiri Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda Dan menyuruh mereka Yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin Berdiri menurut puak-puaknya Di bawah kepala-kepala pasukan seribu Dan kepala-kepala pasukan seratus Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas Didapatinya 300 ribu teruna Yang sanggup keluar berperang Dengan tombak dan perisai Selain itu Ia menyewa seratus ribu pahlawan yang gagah perkasa dari Israel Dengan bayaran seratus talenta perak Tetapi Seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata Ya Raja Janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku Karena Tuhan tidak menyertai Israel Yakni semua Bani Efraim ini Dan jikalau mereka bergabung juga Bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu Bagaimana dengan seratus talenta yang telah ku berikan kepada pasukan-pasukan Israel itu Jawab abdi Allah itu Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang Bergabung kepadanya dari Efraim Supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala Amasya mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah asin Dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda Dan dibawa ke suatu puncak bukit batu Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu Sehingga hancurlah mereka semua Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amasya Dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia Menyerbu kota-kota di Yehuda Dari jurusan Samaria sampai ke Beth Horon Dan menewaskan 3.000 orang penduduknya Dan merampas banyak jarahan Ketika Amasya kembali Setelah mengalahkan orang-orang Edom itu Ia mendirikan para ala Bani Seir Yang dibawanya pulang sebagai alanya Ia sujud menyembah kepada ala-ala itu Dan membakar korban untuk mereka Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya Ia menyuruh seorang Nabi kepadanya yang berkata Mengapa engkau mencari ala sesuatu bangsa Yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu Waktu Nabi sedang berbicara Berkatalah Amasya kepadanya Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja Diamlah Apakah engkau mau dibunuh Lalu diamlah Nabi itu setelah berkata Sekarang aku tahu Bahwa ala telah menentukan akan membinasakan engkau Karena engkau telah berbuat hal ini Dan tidak mendengarkan nasihatku Kemudian Amasya Raja Yehuda Mengadakan perundingan Lalu menyuruh orang kepada Yohas bin Yohas bin Yehu Raja Israel mengatakan Mari kita mengadu tenaga Tetapi Yohas Raja Israel Menyuruh orang kepada Amasya Raja Yehuda Mengatakan Onak yang di gunung Libanon Mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon Bunyinya Berikanlah anakmu perempuan kepada Anakku laki-laki menjadi istrinya Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu Berjalan lewat dari sana Lalu menginjak onak itu Pikirmu Engkau sudah mengalahkan Edom Sebab itu hatimu Mengangkat-angkat dirimu Untuk mendapat kehormatan Sekarang Tinggal saja di rumah Untuk apa engkau menantang Malapetaka Sehingga engkau jatuh Dan Yehuda bersama-sama engkau Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan Sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas Karena mereka telah mencari Allah orang Edom Sebab itu Majulah Yoas Raja Israel Lalu mengadu tenagalah mereka Ia dan Amasya Raja Yehuda Di Betsemes Yang termasuk wilayah Yehuda Yehuda terpukul kalah oleh Israel Sehingga masing-masing lari ke kemanya Yoas Raja Israel Menangkap Amasya Raja Yehuda Anak Yoas Bin Yoahas Di Betsemes Lalu Yoas Membawa dia Ke Yerusalem Ia membongkar tembok Yerusalem Dari pintu gerbang Efraim Sampai ke pintu gerbang sudut Empat ratus hasta panjangnya Sesudah itu Ia mengambil segala emas dan perak Dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah Dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom Juga Perbendaran istana raja Dan orang-orang sandera Kemudian pulanglah ia ke Samaria Amasya bin Yoas Raja Yehuda Masih hidup 15 tahun lamanya Sesudah Yoas bin Yoahas Raja Israel mati Selebihnya dari Riwayat Amasya Dari awal sampai akhir Bukankah semuanya itu tertulis dalam Kitab Raja-Raja Yehuda Dan Israel Sejak Amasya menjauhi Tuhan Orang mengadakan Persepakatan melawan dia Di Yerusalem Sebab itu Larilah ia ke Lakis Tetapi Mereka Menyuruh Mengejar dia Ke Lakis Lalu Dibunuhlah ia disana Ia diangkat Dengan kuda Lalu dikuburkan Di samping Nenek moyangnya Di kota Daud Segenap Bangsa Yehuda Mengambil usia Yang masih Berumur 16 tahun Dan menobatkan dia Menjadi Raja Menggantikan ayahnya Amasya Ia Memperkuat Elod Dan Mengembalikannya Kepada Yehuda Sesudah Raja Mendapat perhentian Bersama-sama Dengan nenek Moyangnya Usia Berumur 16 tahun Pada waktu Ia menjadi Raja Dan 15 dan 52 tahun Lamanya Ia memerintah Di Yerusalem Nama ibunya Ialah Yekolnya Dari Yerusalem Ia melakukan Apa yang benar Di mata Tuhan Tepat seperti Yang dilakukan Amasya Ayahnya Ia mencari Allah Selama hidup Sakarya Yang mengajarnya Supaya takut Akan Allah Dan selama Ia mencari Tuhan Allah Membuat segala Usahanya Berhasil Maka Majulah Ia berperang Melawan orang-orang Filistin Dan membongkar Tembok Gat Yapne Dan Asdot Lalu Mendirikan kota-kota Di sekitar Asdot Dan di lain-lain Wilayah orang Filistin Allah Menolongnya Terhadap orang Filistin Dan terhadap Orang Arab Yang tinggal Di Gurbaal Dan Terhadap Orang Meunim Orang-orang Amon Membayar Upeti Kepada Usia Namanya Termasyur Sampai ke Mesir Karena Kekuatannya Yang besar Usia Mendirikan Menara Di Jerusalem Di atas Pintu Gerbang Sudut Di atas Pintu Gerbang Lebak Dan di atas Penjuru Serta Mengokohkannya Ia Mendirikan Juga Menara-menara Di Padang Gurun Dan Menggali Banyak Sumur Karena Banyak Ternaknya Baik Di dataran Rendah Maupun Di dataran Tinggi Juga Ia Mempunyai Petani-petani Dan Penjaga-penjaga Kebun Anggur Di Gunung-gunung Dan Di tanah Yang subur Karena Ia Suka Pada Pertanian Selain Itu Usia Mempunyai Tentara Yang Sanggup Berperang Yang Maju Berperang Dalam Laskar-laskar Menurut Jumlah Anak Buah Yang Dicatat Oleh Panitera Yeiel Dan Penata Usaha Mak Asia Di bawah Pimpinan Hananya Salah Seorang Panglima Raja Kepala-kepala Puak Pahlawan-pahlawan Yang Gaga Perkasa Itu Seluruhnya Berjumlah 2.600 Orang Di bawah Pimpinan Mereka Terdapat Satu Balat Tentara Terdiri Dari 307.500 Orang Yang Gagak Perkasa Dalam Berperang Untuk Membantu Raja Dalam Menghadapi Musuh Usia Memperlengkapi Seluruh Tentara Itu Dengan Perisai Tombak Ketopong Baju Sirah Busur Dan Batu Umban Ia Membuat Juga Di Yerusalem Alat-alat Perang Ciptaan Seorang Ahli Yang Dapat Menembakkan Anak Panah Dan Batu Besar Untuk Ditempatkan Di atas Menara-menara Dan Penjuru-penjuru Nama Raja Itu Termasyur Sampai Ke Negeri-negeri Yang Jauh Karena Ia Ditolong Dengan Ajaib Sehingga Menjadi Kuat Setelah Ia Menjadi Kuat Ia Menjadi Tinggi Hati Sehingga Ia Melakukan Yang Merusak Ia Berubah Setia Kepada Tuhan Alanya Dan Memasuki Bait Tuhan Untuk Membakar Ukupan Di atas Misbah Pembakaran Ukupan Tetapi Imam Asariah Mengikutinya Dari Belakang Bersama Sama 80 Imam Tuhan Orang Orang Yang Tegas Mereka Berdiri Di depan Raja Usia Dan Berkata Kepadanya Hai Usia Engkau Tidak Berhak Membakar Ukupan Kepada Tuhan Hanyalah Imam Imam Keturunan Harun Yang Telah Dikuduskan Yang Berhak Membakar Ukupan Keluarlah Dari Tempat Kudus Ini Karena Engkau Telah Berubah Setia Engkau Tidak Akan Memperoleh Kehormatan Dari Tuhan Allah Karena Hal Ini Tetapi Usia Dengan Bokor Ukupan Di Tangannya Untuk Dibakar Menjadi Marah Sementara Amarannya Meluap Terhadap Para Imam Timbulah Penyakit Pusta Pada Dahinya Di Hadapan Para Imam Di Rumah Tuhan Dekat Mesbah Pembakaran Ukupan Imam Kepala Asarya Dan Semua Imam Lainya Memandang Kepadanya Dan Sesungguhnya Ia sakit Kusta Pada Dahinya Cepat Mereka Mengusirnya Dari Sana Dan Ia Sendiri Tergesa Keluar Karena Tuhan Telah Menimpakan Tulah Kepadanya Raja 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 Usia Sakit Kusta Sampai Kepada Hari Matinya Dan Sebagai Orang Yang Sakit Kusta Ia Tinggal Dalam Rumah Pengasingan Karena Ia Dikucilkan Dari Rumah Tuhan Dan Yotam Anaknya Mengepalai Istana Raja Dan Menjalankan Pemerintahan Atas Rakyat Negeri Itu Selebihnya Dari Riwayat Usia Dari Awal Sampai Akhir Ditulis Oleh Nabi Yesaya Bin Amos Kemudian Usia Mendapat Perhentian Bersama-sama Dengan Nenek Moyangnya Dan Ia Dikuburkan Di Samping Nenek Moyangnya Di Ladang Dekat Pekuburan Raja Raja Karena Ia Berpenyakit Kusta Kata Orang Maka Yotam Anaknya Menjadi Raja Menggantikan Dia Yotam Berumur 25 Tahun Pada Waktu Ia Menjadi Raja Dan 16 Tahun Lamanya Ia Memerintah Di Yerusalem Nama Ibunya Ialah Yerusa Anak Sadok Ia Melakukan Apa Yang Benar Di Mata Tuhan Tepat Seperti Yang Dilakukan Usia Ayahnya Hanya Ia Tidak Memasuki Bayi Tuhan Tetapi Rakyat Masih Saja Melakukan Hal Yang Merusak Ia Mendirikan Pintu Gerbang Tinggi Di Rumah Tuhan Dan Mengadakan Banyak Pembangunan Pada Tembok Oval Ia Mendirikan Juga Kota-kota Di Pengundungan Yehuda Dan Benteng-benteng Serta Menara-menara Di Hutan-hutan Ia Ia Berperang Melawan Raja Bani Amon Dan Mengalahkannya Sehingga Pada Tahun Itu Juga Bani Amon Membayar Kepadanya 100 Talinta Perak 10.000 Kor Gandum Dan 10.000 Kor Jelai Juga Pada Tahun Kedua Dan Ketiga Bani Amon Membawa Upeti Itu Kepadanya Yotam Menjadi Kuat Karena Ia Mengarahkan Hidupnya Kepada Tuhan Alanya Selebihnya Dari Riwayat Yotam Segala Peperangan Dan Tingkah Langkah Sesungguhnya Semuanya Itu Tertulis Dalam Kitab Raja-Raja Israel Dan Yehuda Ia Berumur 25 Tahun Pada Waktu Ia Menjadi Raja Dan 16 Tahun Lamanya Ia Memerintah Di Yerusalem Kemudian Yotam Mendapat Perhentian Bersama-sama Nenek Moyangnya Dan Ia Dikuburkan Di Kota Daud Maka Ahas Anaknya Menjadi Raja Menggantikan Dia Demikian Bacaan Firman Tuhan Dari Alkitab Mari Berdoa Terima Kasih Bapak Oleh Tuntunan Firman Sudah Dapat Dibacakan Dan Karena Itu Biar Firman Mengubahkan Setiap Orang Yang Mendengar Firman Tuhan Sebab Firman Tuhan Katakan Iman Bertumbuh Dari Mendengarkan Pembacaan Firman Tuhan Biar Itulah Yang Engkau Lakukan Kepada Semua Yang Mengikuti Bacaan Firman Ini Sehingga Iman Semakin Bertumbuh Dan Menghasilkan Buah-buah Yang Baik Di Hidup Ini Semua Yang Mengikuti Dimanapun Berada Biar Terus Diberkati Dan Diberkati Tuhan Dan Pada Akhirnya Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Terpuji Namamu Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Demikian Bacaan Bacaan Firman Tuhan Dari Alkitab Tuhan Allah Akan Terus Menyertai Menyingkapkan Rahasia Rahasia Kebenaran Firman Kepada Sudara Yang Tetap Setia Mengikuti Bacaan Firman Tuhan Ini Sehingga Sudara Diberkati Kini Dan Sampai Selamanya Amin Tremis